hai 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 oh ya bosku jumpa lagi ya dengan berlapanan kita akan belajar itu pembuatan untuk nambah ikan ya bosku ya ini ini ada pipa 1,5 enci ini karet dari pan air nih yang warna merah jadi kita ambil semuanya oke ini per yang ada di mesin jahit dan di ada penutupnya kita akan mengolong tubang bahannya bosku Oke ini ada per juga yang untuk dikran didalam nih yang dikran air dan per kita makan juga ya oke ini ini pompa juga sempurna burung ataupun tanaman ini ya Jadi kita ambil pompa nya saja harga kita Rp60.000 ini Rp2.000 ini punya sepeda air ini model panjang dan yang model pendek serah ya Oke bosku setelah ini kita akan mencoba untuk membuatnya untuk ini bahan-bahannya yang sudah ada ya kita buat dulu yang sudah ada ya bosku ini kita lem pakai lem Ateco terlebih bagus ataupun lem pipa penting kira-kira harus kuat bosku ini didalam ini pipa apa penutup aqua dan ini penutup kran yang merah itu ya yang merah kita gunakan untuk di dalam tuh penutup selnya nanti Oke ini dia ya bentuknya seperti ini yang kuning ini kita beli ada di toko bagi mesin ya itu mesin pipa nih saya bagi dua saya potong karena untuk sambungan saya potong aja biar lebih iri biaranya Oke desini ini per yang kran-kran air ada-ada dua aja saya gunakan di sini ini lebih lembut kerannya ataupun bisa juga anda pakai per untuk ini ya untuk sepeda rem sepeda ontel Oke sekarang ini lembut saya gunakan ini saja yang penting jangan bocor ya bosku ya Oke ini karetnya silang yang kita gunakan untuk nyambungan nanti untuk larasnya ya Oke tadi ini bentuknya kita lem Hai rencara para kitanya sangat simpel sekali ya bosku ya Oke ini dia kita mencoba dulu ya masukkan pernya ke dalam dulu ya masukkan pernya ke dalam dulu nih yang lupa dilem dulu ya pipanya pipa 1.5 inch di dalam 21 tahun ini ya lupa dilem juga hasilnya biar tidak keluar angin langsung dimasukkan saja tadi ini dia nih pertama kita tes dulu ya tes tekanannya ataupun sini mau berfungsi ini enggak ya jadi jangan dilem dulu Oke ini dia kita mencoba dulu ya mudah-mudahan dengan ini bisa ya jadi isinya tidak bocor Oke ini kita masukkan saja Oke ini berlebih padat dikit ya nanti kita bisa untuk membuka kembali bosku ya ini dia pernya Oke ya di pembuatannya sangat simpel ya ini jangan lupa kita tes dulu dulu nih nih kita pompa maukah di atau tidak ya Oke kita pompa dulu bosku ya Oh ini anginya maka bucah sedikit karena belum kita lem ya di atas jadi ini sudah aman Oke disini ada kebocoran sedikit tidak masalah minta kita tes dulu kekuatan pernya jangan terlalu karas dan jangan terlalu lembek yang nanti airnya berhenti di dalam ya jangan sampai kalau lembek takutnya cepat keluar dan kalau keras capai untuk penekanan Oke kita akan mencoba untuk lemnya lebih kuning kita lihat semua kalau memang ada kita buat lem hal teko terlebih bagus ya jadi saya gunakan lemnya aja nanti dibantu juga dengan lem yang lain seperti lemak teko ini kita ulaskan semua lemnya yang penting kira-kira harus tunggu berapa kering berapa menit dia itu pasti akan kering diri jamin kuat juga di kira-kira tapi kalau saran dari saya kalau emang ragu untuk lemnya bisa digunakan terus lem arteko itu lebih kuat dan simpel dan bagus ya ya bosku ya oke basku ini dia udah kita lem jadi yang lupa dimasukkan jari-jari sepeda satu persatu di cek dulu juga sebelumnya jangan sampai salah ini untuk tabungnya tabung bagian penyimpanan angin oke ini dijamin pasti kuat oke ditekan kuat-kuat sampai erat biar lemnya mengeras bantunya seperti ini ya bosku ya ini sangat-sangat mudah atau pembuatannya dan ini pipa itu satu setengah inci dengan sambungan 34 ya jadi kita beli dua dan kita ini dibantu lagi pakai lem arteko biar lebih kuat ya tadi kita pakai lebih pak karen dirumah ada lem bebas saya gunakan lem pipa ya bosku Hai kita bantu lagi pakai lem arteko Oke bosku ini diulis sebanyak-banyaknya yang penting yang penting harus kuat besok ya karena kalau tidak kuat bahaya juga ini bisa kena kita oke kita tunggu berapa menit dulu biar biar lemnya kering eh tengah beberapa menit oke jadi ini lem PVC ini bagus saja tengahnya tidak kotor oke ini kita buat lagi untuk penyambungan untuk pembuang eh angin eh kita usah lagi di sini ya lupa di lubang di lubang seperti ini ya di lem apa taruh lem lagi di sini di selalu lem di oleh semuanya biar lebih bagus oke oke ini di lem semuanya dibesikan juga jangan sampai kotor takutnya lemnya tidak lain-lain nanti kalau memang kotor ya bosku ya ini dibantu lagi kalau mau pakai lem arteko bisa nanti kira-kira harus kuat bosku ya kalau untuk ini tidak terlalu memberatkan apa untuk pembuang air ada angin jadi di sini kita oles lagi semuanya di oleskan ya di oleskan lagi biar lebih kuat oke ini sudah mantap nih jamin kuat ataupun dibantu dengan lem dektorn eh itu bisa juga tapi bagusnya tetap lem arteko di oles semua kalau kenali atau kotor tadi jamin di jamin 100% kuat ya okeynya harus dimasukkan semuanya di sini benar-benar oke dibantu lagi ya bos ya dibantu pakai lem arteko lagi dengan sampai nanti cepat lepas ini oke banyak sedikit di sini ya bosku lebih kuat kena berbahaya juga untuk disaat pipa ini lepas mungkin bisa kena kita juga ya oke cuma tekanannya tetap yang di dalam tabung besar nih ya yang satu stage Oke ini udah siap nih kita tutup pakai ini kita rakyat dan ada ini belum siap semuanya karena larasnya larasnya belum ada ya bentuk desainnya seperti ini Oke ini untuk pegang belakang untuk port untuk popor ya tuh popor Oke ini dia ya ini belum satu persen siap yang penting tabungnya sudah ada angin di dalam topo ini bisa juga kita gunakan yang di dalam karet nih oke dibantu ya dibantu pakai laras panjang dia oke kita akan mempumpah dulu kita atas dua apa-apa anginnya luar biasa kencang Oke kita atasnya mantap 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 sekali nih bosku ini dia kita akan tes dulu kalau lebih mungkin dia selalu dukung paling lebih kurang maksimal 25 minimal 15 kali ini udah selalu kuat kita ke mencoba ya mencoba mudah-mudahan ikan yang banyak kita dapat nanti ya bosku Oke ini dia kita akan tes dulu sekarang lainnya wah mantap bosku semoga bermanfaat bosku